Intro Duka menyelimuti dunia hiburan tanah air Artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah mengalami kecelakaan di tol Jombang arah Surabaya, km 672 Vanessa Angel dan suami tewas di tempat Kasat lantas Prolesta Jombang AKP Rudy Purwanto membenarkan Vanessa Angel dan suami tewas di tempat Vanessa Angel dan keluarganya mengalami kecelakaan di km 672 tol Jombang Kondisi kendaraan Pajero Putih yang ditumpangi sekeluarga hancur akibat kecelakaan tersebut Berdasarkan keterangan dirilantas Polda Jatim Kombes Usman Latif, Kamis 4 November 2021 Mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan suami berangkat dari Jakarta Di km 672 kecelakaan terjadi Kendaraan yang ditumpangi Vanessa Angel kemudian menabrak pembatas jalan Setelah menabrak pembatas jalan, mobil yang ditumpangi Vanessa Angel terpelanting lalu lintas saat kecelakaan lancar Mobil yang ditumpanginya mengalami kerusakan parah Dalam foto-foto yang beredar, tampak mobil SUV bernomor polisi B1246BJU itu ringsek Bagian depan mobil berwarna putih tersebut tampak pecah, kaca mobil bagian depan juga tampak pecah Sebelum mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dunia bersama suaminya, Vanessa Angel sempat mengunggah Instagram story perjalanannya Dari video yang diunggah 6 jam lalu sebelum kecelakaan, Vanessa memperlihatkan pemandangan sepanjang jalan tol yang hanya dipenuhi pohon-pohon rindang Vanessa juga terlihat melempar pertanyaan kepada followersnya untuk menebak akan kemana dia pergi kali ini Ada yang bisa tebak aku mau kemana? tulis Vanessa di akun Vanessa Angel Official Tidak hanya itu, Vanessa kemudian membuat unggahan story lainnya Dalam video tersebut, Vanessa terlihat tersenyum ke arah kamera Kemudian perhatiannya terali ke arah sang putra, Galas Keandriansyah Dalam kecelakaan maut ini, putra Vanessa selamat namun mengalami luka-luka Selamat jalan Vanessa Angel Terima kasih telah menonton!